Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer Korea Aerospace Industries mencari peluang untuk mengekspor perdana helikopter KUH-1 Surian ke Indonesia Hal ini diungkapkan langsung oleh pejabat tinggi KAI pada bulan lalu Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini, proyek jet tempur KF-21 aja belum dilunasi, malah ditawarin helikopter pula Sobat sekalian, dikatakan bila pihak KAI melihat banyak peluang bisnis di Indonesia Karena, Indonesia adalah negara pertama yang membeli pesawat KT-1 dan T-50 dari Korea Dan seperti diketahui, KAI, telah mengekspor total 16 jet latih lanjut T-50i Golden Eagle Dan 20 unit jet latih dasar KT-1B Wongbi, ke Indonesia Nah, KUH-1 Surian merupakan helikopter utilitas transportasi bermesin ganda Heli ini, dikembangkan oleh KAI, Badan Pengembangan Pertahanan, Korea Aerospace Research Institute, dan Eurocopter atau Airbus Helikopter Sobat sekalian, proyek pengembangan helikopter utilitas Korea, dimulai oleh KAI, pada 2005 silam Proyek ini, melahirkan KUH-1 Surian, yang terbang perdana pada tanggal 10 Maret tahun 2010 Helikopter ini, dibangun dari basis heli AS-332 Super Puma, buatan Eurocopter Lebih dari 170 unit helikopter ini, telah diproduksi dan digunakan oleh militer, maupun instansi sipil Korea Selatan Nah, helikopter ini, menggunakan sepasang mesin turbosaf, Hanwa Tehwinte 700-701K, bertenaga 1.900 tenaga kuda Ia, memiliki dimensi panjang 19,0 meter, tinggi 4,5 meter, dan dapat mengangkut beban hingga 3,7 ton KUH-1 Surian, mempunyai kecepatan jelajah sekitar 283 km per jam, dan jangkauan jelajah hingga 562 km Sobat sekalian, Surian, dilengkapi dengan berbagai fitur survivability, dan damage reduction Baik badan pesawat dan kokpit, telah dibuat anti peluru, terhadap tembakan senjata ringan KUH-1 Surian, dapat membawa hingga 9 tentara bersama dengan 4 awak, dalam kapasitas transportasi utilitas Sobat sekalian, helikopter ini, telah dirancang untuk dikonfigurasi ulang dengan cepat, untuk melayani peran yang berbeda, beberapa model juga dinavigasi Surian, dapat melakukan berbagai tugas dan peran, seperti transportasi militer, penegakan hukum, pengamatan udara, pencarian dan penyelamatan, dukungan maritim, pemadam kebakaran udara, dan untuk tujuan sipil bersama dengan misi lainnya Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!